I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Sky Sport melaporkan bahwa Stefan de Vray mengalami masalah otot pada otot aduktornya saat berlatih bersama tim Nas Belanda. Dia sudah kembali ke Milan dan kondisinya akan segera diperiksa untuk mengetahui sejauh mana masalah yang memaksa de Vray mundur dari tim Nas Belanda tersebut. Sementara itu, Corriere dello Sport melaporkan bahwa dari indikasi pertama nampaknya cedera de Vray bukan masalah serius. Namun dia tetap harus berhenti selama 10-15 hari. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa dengan terbukanya kasus Acerbi dan de Vray yang tak lagi menawarkan kepastian seperti sebelumnya, Nerazzurri mulai melirik bursa transfer terkait back tengah. Di antara nama-nama yang ditargetkan, ada nama Kim Minjie yang di Bayern dianggap tidak memenuhi ekspektasi klub, dan opsi pinjaman pun tidak bisa dikesampingkan. Hubungan baik antara kedua klub dipercaya bisa mendukung kesepakatan tersebut. Nama lain yang dikaitkan adalah Chris Moling dari Roma dan Konstantinos Mavropanos dari West Ham. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri menatap masa depan dan tim yang akan dibangun. Proses peremajaan skuad telah dimulai, dengan tiga pemain yang paling menonjol yaitu Frateisi yang lahir pada tahun 1999, Bisek kelahiran 2000 dan Aslani kelahiran 2022. Ketiganya memiliki jalur berbeda yang pada akhirnya membawa mereka menjadi elemen berharga untuk saat ini dan ini merupakan permulaan yang potensial untuk masa depan. Ilme Sagero mengabarkan bahwa Ciro Immobile sedang memikirkan masa depannya meskipun dia masih memiliki kontrak hingga tahun 2026 dengan Lazio. Immobile bisa saja meninggalkan Lazio untuk ke Arab Saudi, namun Immobile dikabarkan ingin menawarkan dirinya ke Nerazzurri meski sejauh ini Nerazzurri belum membuka pintu untuk mendatangkannya. Tuto Sport melaporkan bahwa Milan menjadikan Michele Di Gregorio sebagai kandidat pertama pengganti Mike Maignan. Seperti yang telah diketahui, Di Gregorio bisa meninggalkan Monza dengan tawaran 20 juta euro. Namun, nama Di Gregorio juga sudah tercatat di buku catatan Inter dan Juventus. Sky Sport melaporkan bahwa hari ini Carlos Augusto dan Sensi berlatih secara terpisah dan mereka akan melakukan hal yang sama untuk besok. Namun peta jalan menuju kembalinya mereka bersama tim telah ditetapkan. Pelatih Simone Inzaghi memberikan istirahat beberapa hari, dan ketika latihan dilanjutkan untuk menghadapi Empoli, keduanya akan kembali berlatih bersama tim. Calcio E Finanza melaporkan bahwa pengadilan banding Milan menerima banding China Konstruktion Bank Asia Corporation dan mengakui putusan pengadilan Hong Kong atas kasus yang melibatkan 320 juta euro yang tidak dibayarkan oleh Presiden Inter, Stephen Zhang. Klub Nerazzurri tidak terlibat dalam hukuman tersebut, walaupun hukuman tersebut juga dapat diterapkan di Italia. TC Sports melaporkan bahwa Valentin Carboni masuk dalam daftar squad Argentina untuk laga persahabatan melawan El Salvador dan Costa Rica. Pemain milik Inter ini sangat disegani oleh lingkungan tim nasional Argentina, sehingga Lionel Messi pun memujinya. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa permata kelahiran 2005 itu bisa melakukan debutnya dengan seragam Argentina di salah satu dari dua pertandingan persahabatan tersebut. Striker Empoli, Francesco Caputo kepada La Nazione mengatakan, melawan Inter akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, di atas kertas itu adalah sebuah pertandingan yang tidak ada peluang untuk menang. Namun tahun lalu di San Siro melawan Inter kami meraih kemenangan, jadi apapun bisa terjadi. Kami akan melakukannya dengan persatuan, semua orang tetap bersatu dan memikirkan pertandingan demi pertandingan. Nikola Ventola kepada Sport Mediaset mengatakan, Simone Inzaghi membuat saya takjub. Dia hampir dipecat musim lalu, lalu dia mulai mengambil keputusan penting. Zeko menjadi starter, Lukaku di bangku cadangan. Calhanoglu dijadikan regista, dan Brozovic di bangku cadangan, dari situlah titik balik dimulai. Bagi saya, ini adalah Inter terindah yang pernah ada, ujian harus diberikan kepada Simone Inzaghi. Mantan pemain Parma, Reginaldo kepada Radio Kiss Kiss berbicara tentang kasus rasisme yang melibatkan Acerbi dengan Juan Yesus dengan mengatakan, FIGC dan Inter harus mengambil tindakan karena dengan cara ini mereka menunjukkan kepada anak-anak bahwa kesalahan ini tidak boleh dilakukan. Nerazzurri harus mengambil sikap terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemainnya. Legenda Roma, Francesco Totti kepada Sport Mediaset mengatakan, Inter punya keunggulan bagus dari peringkat kedua. Mereka tidak akan bisa kehilangan Scudetto, tapi semuanya akan tergantung pada bagaimana Simone Inzaghi mengatur pertandingan berikutnya. Mantan striker Bari dan Lazio, Igor Proti kepada TV Play mengatakan, Lautaro adalah seorang juara yang hebat, dia mencetak banyak gol dan menjadi acuan mutlak. Haaland dan Lautaro akan menjadi dua penyerang yang sempurna dan akan menyenangkan melihat mereka bermain bersama. Pelatih timnas Perancis, Didier Deschamps dalam konferensi pers mengatakan, Turam memiliki posisi yang lebih pasti ketika bermain di Inter. Dia harus mengambil langkah maju dalam hal efisiensi, dia juga telah membuat kemajuan bersama kami. Dia adalah pemain muda dan potensinya ada, namun pemain ofensif dinilai berdasarkan gol yang mereka cetak. Nazareno Canuti kepada TEC24 mengatakan, Inter ini sudah menunjukkan bahwa mereka benar-benar sebuah tim. Tahun ini mereka tidak hanya bermain bagus, tapi mereka juga menunjukkan kepada semua orang apa artinya memiliki grup yang kohesif. Ketika ruang ganti kompak dan tim ada di sana, maka tujuannya akan tercapai. Namun, ketika Anda hanya berpikir secara individu atau bergantung pada satu pemain saja, rencananya menjadi lebih rumit. Dalam hal ini saya akan memberikan penghargaan besar kepada Simone Inzaghi. Diego Milito kepada channel YouTube ZW Jackson mengatakan, Inter Simone Inzaghi adalah tim yang luar biasa, sehat dan memiliki kualitas hebat. Mereka bergerak dengan cara yang sangat alami, mereka merasa sangat nyaman dengan permainan dan mereka memiliki pemain yang membuat perbedaan, terutama di lini depan yang bisa menyakiti siapapun kapan saja, mereka juga telah menemukan penjaga gawang yang memberikan keamanan dengan kebobolan sedikit gol. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti kepada Corriere de la Calabria mengatakan, saya sangat senang atas jalan yang telah dilalui oleh tim. Ini adalah klub hebat yang memainkan sepak bola hebat, mereka menunjukkannya di setiap pertandingan. Kami selalu kompetitif, dan saya pikir ini adalah hal yang paling penting. Selama 4-5 tahun, Inter selalu menunjukkan bahwa mereka mampu tampil maksimal di setiap kompetisi. Anda bisa kalah, Anda bisa menang, tapi saya yakin apa yang dilakukan orang-orang ini sangatlah penting. Ada 9 pertandingan tersisa, sekarang mari kita pikirkan pertandingan berikutnya yaitu melawan Empoli, dan kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Semua pemain ingin terus bersama kami, dan melihat komitmen untuk musim depan, kami semua akan senang jika mereka masih bersama kami, di keluarga kami.